Banjir bandang disertai lumpur yang menerjang desa Rogo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah tidak hanya merusak puluhan rumah warga, tetapi juga mengakibatkan ratusan hektare lahan pertanian tidak bisa digunakan hingga saat ini. Selain lahan pertanian, sarana pertanian berupa saluran air yang menghubungkan lahan pertanian warga dengan irigasi juga mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir tersebut. Sekretaris Desa Rogo, Ajemain Ramadhan mengungkapkan lahan potensial sawah padi yang terdampak banjir bandang seluas 79 hektare, terletak di empat lokasi di desa tersebut, sementara lahan perkebunan yang rusak terdampak banjir seluas 112 hektare. Ajemain berharap pemerintah bisa membantu memperbaiki kerusakan lahan tersebut, karena kondisi tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Sulteng, Bupati Sigi, dan Organisasi Perangkat Daerah Terkait, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Saat ini kami kemarin telah mengirimkan surat, itu berkisar 79 hektare lahan persawahan dan lahan perkebunan berkisar 112 hektare. Berkisar 112 hektare. Yang terdampak. Yang terdampak. Jumlah keseluruhan dari sawah dan lahan perkebunan 191 hektare. Itu yang terdampak. Saat ini kami kemarin telah mengirimkan surat, mengirimkan surat pertama tentang data sementara kami, karena dalam keadaan darurat saya sudah mengirim. Sebelumnya pada selasa 15 September 2020, desa Rogo, Kabupaten Sigi, diterjang banjir lumpur disertai material kayu dan batu, yang mengakibatkan sedikitnya 68 rumah warga mengalami kerusakan. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Ranggamu Sabar, Kantor Berita Antara, Muwartekan.